Pas ke dilaporkan meninggal dunia, jenazah Farzah Dwi Kurniawan sempat tertahan saat pihak keluarga dan kolega akan membawa pulang dari kamar jenazah RSSA Kota Malang. Pihak rumah sakit menyebutkan, sejak hari pertama dirujuk hasil suap COVID-19 Farzah berstatus positif. Dua video amatir yang diambil teman korban Farzah berlatar kamar jenazah RSSA Kota Malang minggu malam kemarin jelas menunjukkan kekecewaan pihak keluarga dan aremania. Pasalnya setiap kepulangan jenazah korban tragedi kanjuruhan tidak pernah memakan waktu lama. Namun saat mereka sudah bersiap membawa pulang jenazah mahasiswa jurusan teknik sipil Universitas Muhammadiyah Malang ini, pihak rumah sakit menahannya dengan alasan masih dalam pemeriksaan akhir. Sebelumnya Farzah merupakan pasien rujukan sebagai korban tragedi kanjuruhan. Pada hasil tes suap yang diterapkan pada seluruh korban, Farzah dinyatakan berstatus positif COVID-19 dan langsung dirawat di ruang ICU khusus penyakit menular. Meski sempat dinyatakan stabil dan dipindah ke ruang high care unit, hasil tes Farzah masih menyebutkan status reaktif. Kondisi inilah yang kemudian menjadi alasan pihak rumah sakit menahan kepulangan jenazah untuk memastikan status COVID-19 pada korban. Dari seluruh pasien korban tragedi kanjuruhan, Farzah merupakan satu-satunya pasien yang berstatus positif COVID-19. Kondisi segera ada trauma di beberapa tempat, trauma mungkin di kepala, di batu, di beberapa tempat lainnya. Namun memang yang diperhatikan itu dari ruang kota kepala dan karimajil tersebut.